Pertanyaannya sekarang secara praktikal, pendeta, bagaimana supaya saya setiap hari tidak melihat diri saya, membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain. Wah, saya itu lebih bagus dari orang lain karena saya punya gelar, saya punya ini, saya punya itu. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Bandingkan diri kita dengan Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita ingin selalu diingatkan siapa kita, siapa kita orang berdosa kita. Turn your eyes upon Jesus, pandanglah Yesus. Pandanglah pada Yesus, turn your eyes upon Jesus, and all the things yang segala suatu dalam dunia ini, apa dikatakan? Akan berlalu. Berlalu, tidak ada harganya pada saat kita memandang Yesus. Kita sudah seringkali berbicara tentang kesombongan sesudara. Kalau Anda lihat, kalau Anda ikuti pelajaran sekolah sahabat kita dari beberapa tahun lalu, mungkin sudah lima, enam kali pelajaran kita bahas tentang rendah hati, tentang jangan sampai sombong, jangan congkak, kenapa Allah membenci rendah hati. Dan ini memang satu hal yang selalu diulang-ulang. Karena dosa mula-mula daripada Lucifer itu adalah ketinggian hati. Ketinggian hati. Nah, itulah sebabnya. Masmur 131 ini menarik sekali. Nah, ini satu kutipan yang saya katakan tadi. Charles Spurgeon, Charles Harden Spurgeon dalam bukunya, dia memberikan komentari terhadap buku dari Kitab Masmur. Dan di volume ke-6, di volume ke-6 dari buku komentarinya Charles Spurgeon terhadap Kitab Masmur, di situ dia tuliskan ini. Menarik sekali. Di halaman 136, di dalam bukunya ini. Dia katakan apa? Bahwa Masmur 131 ini merupakan salah satu Masmur yang paling pendek untuk dibaca. The shortest psalms to read, but one of the longest to learn. Paling pendek, namun salah satu Masmur yang paling panjang, paling lama untuk dipelajari. Kenapa? Karena kita nggak tobat-tobat dengan kita lain. Kita tidak dapat meresapi isi daripada Masmur 133 ini. Kemudian dia katakan, Masmur ini berbicara tentang seorang anak kecil. Ya betul, anak kecil yang baru melepas susu dari ibunya. Berbicara tentang anak kecil, tetapi mengandung pengalaman seorang dewasa di dalam Kristus. Ya kenapa? Karena untuk mempraktekkan Masmur 131 ini, walaupun kita sudah dewasa, di dalam secara fisik saya sudah dewasa, tetapi dalam kerohanian kita itu seringkali masih cetek, masih pendek. Masih pendek sekali. Masih pendek sekali seperti jumlah ayat dalam Masmur 131. Kenapa? Karena kita belum mempraktekan, belum mempraktekan kepercayaan, kerendahan hati, seperti seorang anak yang tertulis dalam Masmur 131. Nah, kita sudah pernah bahas itu lalu, bahwa tadi malam misalnya, kita bahas bahwa tentang orang yang sukar untuk menunggu, sering tergesa-gesa, itu adalah sifat dasar manusia. Saya baca sepanjang hari ini, walaupun ada acara pendeta-pendeta di waktu break, saya cari-cari juga bahan untuk pembahasan kita malam hari ini, dan cukup menarik, saya banyak dapat artikel, ini artikel-artikel ilmiah, yang katakan bahwa ini orang-orang ilmuwan-ilmuwan yang tidak percaya Tuhan, tentunya yang percaya dengan teori evolusi, mereka katakan bahwa secara natural manusia itu memiliki ketinggian hati. Itu ketinggian hati adalah merupakan bagian yang nature dari manusia. Dan menurut mereka itu adalah proses dari apa? Proses dari evolusi. Nah, kita kan yang tidak percaya evolusi, dari mana asal mula ketinggian hati? Dari Taman Eden, bagi kita yang ada dalam dunia ini. Apa yang terjadi di Taman Eden? Pada saat setan datang kepada Hawa, dikatakan, eh, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan mengetahui yang baik dan jahat. Kamu akan tingginya seperti Allah. Dari ajakan untuk tinggi seperti Allah, makanya manusia memiliki ketinggian hati. Manusia memiliki kesombongan, ketinggian hati. Jadi itulah dosa mula-mula di surga, ketinggian hati, dan itulah dosa mula-mula di mana? Di Taman Eden, di dalam dunia ini. Dan itu sudah merupakan bagian daripada sifat alamnya kita. Kita semua kalau ditekan sedikit, siapa saya? Biarpun saya mungkin nggak ada gelar, nggak punya dokter, nggak punya apa-apa, tapi saya juga punya harga diri. Wah, itu kata kunci yang sering katakan, saya punya harga diri. Dan itulah, itulah menurut ilmuwan inilah yang merupakan sifat nature alamnya dari manusia. Nah, tentu saja ada hal yang katanya positif dan hal yang negatif daripada ketinggian diri itu, pride tersebut, kesombongan ketinggian diri. Banyak orang itu dikatakan karena tertantang, merasa dirinya diinjak atau apa, mereka itu apa? Akhirnya apa? Akhirnya menemukan sesuatu, memotivasi mereka untuk mendapatkan sesuatu. Mendapatkan sesuatu, dan mereka dapat berkembang, bertumbuh. Artikel ini menarik saya, saya tidak sempat buat bahasa Indonesia-nya karena panjang, tapi mari saya simpulkan ya. Jadi, ini tentang si Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg yang penemu Facebook ini ya. Kenapa? Kenapa dia membuat Facebook? Apakah karena dia ingin saudara dan saya yang di Indonesia itu kita berteman, eh, kita ketemu kembali, bertemu dengan sahabat-sahabat kita yang dahulu dengan, karena oleh sebab adanya Facebook. Betul, Facebook itu membawa kita di connect ya. connect di seluruh dunia. Kita bisa kenal, saya bisa kenal saudara dan saudari yang ada di mana-mana, melalui Facebook. Betul. Tapi itu bukan itu motivasinya dia buat Facebook. Motivasinya dia itu bukan supaya dia jadi milioner. Bukan. Bukan dia jadi orang kedua, sekarang mungkin orang ketiga, terkaya di dunia. Bukan. Supaya dia jadi bilioner itu bukan karena dia ingin kaya, makanya dia dirikan Facebook. Dia dirikan Facebook menurut Ben Mestridge. Ben Mestridge, penulis buku yang berjudul Aksidental Billionaire. Billionaire-billionaire yang terjadi secara aksiden. Dia menjadi bilioner karena aksiden ya. Kenapa? Kenapa sampai Mark Zuckerberg itu orang Jakarta bilang, belah-belah yang berusaha untuk menciptakan Facebook atau membuat Facebook itu. Kenapa? Karena dia pernah ditolak. Ada wanita, waktu dia bersekolah di Harvard, di Harvard University. Dia tanya itu wanita, eh boleh jadi pacar saya. Wah wanita itu gak mau sama dia. Dia tersinggung dia. Dia tersinggung Sally di Mark Zuckerberg. Di dump dia ya. Dan juga dia sakit hati dengan ada anak-anak muda di Harvard yang lebih kaya dari dia. Tapi mereka itu berada dalam kelompok yang elit. Jadi dia kan orangnya Mark Zuckerberg itu kan ya gak ada apa-apanya. Walaupun dia pintar mungkin. Tapi di sekolah, di salah satu sekolah terkenal di Amerika. Tapi dia tidak seperti anak-anak orang kaya lainnya. Jadi dia kesal. Gimana ini saya? Kok saya diputuskan atau ditolak cinta saya? Lalu kenapa ini kelompok-kelompok ini elit-elit begini? Maka untuk membuktikan the desire, artikel ini dikatakan, the desire to prove he was smarter than them. Satu kerinduan untuk membuktikan bahwa dia lebih pintar dari mereka. itulah yang menjadi motivasi daripada Mark Zuckerberg untuk memulaikan satu apa? Satu penemuan yang menemukan apa? Menemukan Facebook. Dengan kata lain. Jadi itulah kesadannya seharga dirinya yang tertekan yang menyebabkan dia apa ya? Dia berusaha. Dan artikel ini kemudian menulis bahwa banyak orang sukses seperti Bill Gates, Margaret Thatcher, Margaret Thatcher itu Perdana Menteri Inggris yang wanita dulu ya. Dan fisikawan Murray Jellman, mereka itu terdorong bukan hanya oleh kekayaan, bukan karena kekayaan mereka terdorong atau keinginan untuk memecahkan masalah tertentu. Bukan. Melainkan mereka menjadi apa? Memiliki kesuksesan itu karena kebutuhan untuk menjadi orang yang melakukannya. Rather, Biden itu menjadi orang yang yang melakukannya. Siapa dong saya? Ini saya yang buat ini. Jadi dengan kata lain, mereka ingin merasa bangka. Mereka ingin merasa bangka. Gitu ya. Jadi itulah sebabnya. C.S. Lewis, walaupun itu, ini artikel, artikel ini, ada yang positif, ada yang positif daripada apa? Dari kesombongan tersebut atau harga diri yang diinjak lalu kemudian ingin buktikan diri. Tapi bagaimana sesungguhnya, apakah memang betul-betul bagus, positif ini, harga diri, kesombongan-kesombongan ini. C.S. Lewis katakan. Oh, tidak. C.S. Lewis tidak setuju. C.S. Lewis seorang penulis Kristen yang ternama juga ya. Dia katakan apa? The essential vice. Dia katakan, keburukan utama. Kejahatan yang terbesar adalah apa? Kesombongan. Kejahatan terbesar adalah kesombongan. Bahwa mencoba untuk melebihi orang lain, seperti Mark Zuckerberg, ditolak atau tidak dianggap oleh kelompok-kelompok elit di Harvard University. Itu merupakan keburukan utama dan kejahatan terbesar. Kita pikir, oh, tapi pendeta penemuan Facebook bagus sekali ya. Pendeta aja ini kan pakai Facebook. Tapi, well, ada begitu banyak, kalau Anda mengikuti berita-berita, ada begitu banyak orang yang sayang sekali. Anak-anak muda ya. Orang-orang yang kehilangan jiwa dan lain sebagainya. Mati oleh sebab Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Mark Zuckerberg beberapa bulan lalu, pada saat ditanya oleh senator dan kongreswoman di Amerika, dia harus berdiri minta maaf kepada keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarga mereka. Oleh sebab Instagram dan Facebook yang ternyata membuat banyak orang muda itu jadi rusak. Jadi rusak. Itulah keburukan utama. Kejahatan terbesar adalah kesombongan. Kesombongan, menurut Seus Lewis dalam bukunya yang sama, Mir Christianity ini ya. Kesombongan. Mengarah pada sifat buruk lainnya. Itulah. Ini, kesombongan itu adalah pola pikir yang sepenuhnya anti Tuhan. Pola pikir yang sepenuhnya anti Tuhan. Jadi, menggantikan Tuhan dengan kesombongan. Kita menggantikan Tuhan dengan kesombongan kita. Itulah sebabnya kita sudah sering baca ayat-ayat ini. Allah membenci kesombongan. Allah membenci. 1 Petrus 5, kamu semua redahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendahan. Amsal 8, ayat 13. Takut akan Tuhan. Ialah membenci kejahatan. Aku benci. Wah, lebih keras lagi. Kalau yang tadi 1 Petrus 5, masih Allah menentang. Sekarang, Amsal 8, ayat 13 gunakan kata, aku benci kepada kesombongan. Kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Amsal 6, ayat 16, ayat 17. Enam perkara ini yang dibenci Tuhan. Dibenci Tuhan. Bahkan tujuh perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dustan. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa Allah membenci kesombongan? Kenapa Allah membenci kesombongan? Jadi, mari kita lihat. Ada C.S. Lewis juga katakan bahwa kesombongan itu, menurut C.S. Lewis, itu adalah induk ayam. Kesombongan itu adalah induk ayam yang menetaskan apa? menetaskan dosa-dosa lainnya. Ini induk ayam itu kesombongan. Oleh sebab dari kesombongan, adalah dosa-dosa lain. Kita lihat dalam kerajaan surga, pada saat Lucifer menjadi setan. Kenapa? Kesombongan. Apa yang terjadi pada saat manusia ingin mencapai, menjadi seperti Allah, dosa-dosa lainnya muncul. Berdustalah, membunuh, kemudian anak-anak daripada Adam dan Allah, dan lain sebagainya. Jadi, Allah membenci kesombongan. Dan kenapa? Ini kita lihat, satu statement yang menarik pada saat sehari-hari ini saya baca pdf daripada buku yang ditulis oleh C.J. Mahani. Humility, dikatakan, kerendahan hati itulah kebesaran yang sejati. Humility as the great, as the true greatness. Why does, dia mulai dengan pertanyaan, why does God hate, why does God hate pride so passionately? Kenapa Tuhan sangat membenci kesombongan? Inilah alasannya dikatakan. Kenapa? Ini menarik sekali kutipan ini. Kesombongan terjadi ketika manusia berdosa menginginkan status dan kedudukan Allah. Dan menolak mengakui ketergantungan mereka kepada Allah. Pada saat kita sombong, eh siapa saya? Tahu, kalian gak tahu siapa saya ini? Kita sedang menginginkan status dan kedudukan Allah. Kita ingin dimuliakan, kita tersinggung, kita direndahkan. Kita ingin dimuliakan, tapi firman Tuhan selalu berkata, muliakan hanya Tuhan. Muliakanlah hanya Tuhan. Tapi manusia berdosa, menginginkan status dan kedudukan Allah, dan menolak mengakui ketergantungan mereka kepada. Terus, berikutnya, pride takes innumerable forms. Kesombongan itu mempunyai banyak bentuk. Namun, hanya mempunyai satu tujuan, apapun bentuk kesombongan. Ada orang kan sombongnya ada ada yang humble bragging orang yang saya sudah pernah bahas. Di adanya-adanya sosial media, aduh, saudara-saudara, sorry ini saya, hari ini sebenarnya saya kurang terlalu siap untuk berhot, tapi supaya apa ya? Supaya begitu saja, nggak siap saja, pas dia berhot mau bagus, gimana? Kalau dia bersiap, itu kan orang-orang kadang-kadang kita sering begitu ya. Oh, saudara-saudara, sorry ya, aduh, ini baru bangun tidur, ini make up-nya ini belum sempat bermake up. Supaya ada yang kasih komen kan, wih, belum make up-nya udah cantik atau ganteng, apalagi kalau ada make up-nya. Seperti begitulah ya, humble. Jadi ada begitu banyak, begitu banyak bentuk kesombongannya. Tapi tujuannya hanya satu. Hanya mempunyai satu tujuan, yaitu apa? Mengagung-agungkan diri sendiri. Supaya dapat puji, waduh, kenetan itu, eh, patuh, nggak siap aja itu udah, nggak siap aja dia udah, dia udah begitu deh, hotfanya bagus. Jadi kita mengagung-agungkan diri kita sendiri. Itulah motif dan tujuan akhir dari berbagai bentuk kesombongan untuk merampas kemuliaan Allah yang sah dan mengejar pemuliaan diri sendiri bersaing untuk mendapatkan supremasi kemuliaan itu bersama Allah. Kita sedang apa? Berkompetisi dengan Allah itu supaya melatih, hey, kamu itu siapa? Kamu itu menciptakan langit dan bumi. Sombong-sombong dirimu. Kamu itu siapa? Kata lain, ingat, kita pada saat kita sombong, kita itu bagaikan, bagaikan apa ya, bagaikan seorang bayi, anak kecil yang mau melawan Pak Kiau atau siapalah petinju-petinju ya, Mike Tyson, coba lawan saya. Seperti begitu, ya, kecil sekali kita untuk dia aja. Kata lain ya. Jadi kita, kita mengagung-agungkan diri sendiri, gantinya tujuan kita untuk mengagungkan Tuhan, kita mengejar pemuliaan diri sendiri, bersaing untuk mendapatkan supremasi yang hanya boleh dimiliki oleh Allah. The proud person, katakan, seeks to glorify himself. Orang yang sombong berusaha untuk memuliakan dirinya sendiri dan bukan Tuhan. Sehingga pada hakikatnya, dia berupaya untuk menghilangkan sesuatu yang hanya layak diterima oleh Allah. Hanya kita dapat memuji Allah, memuliakan Allah. Tapi pada saat kita ingin dipuji, dimuliakan, kita mengambil hak milik Allah. Tidak heran, tidak heran Tuhan menentang kesombongan. Tidak heran Tuhan menentang kesombongan. Tidak heran Tuhan menentang kesombongan. Bukan hanya dia tentang, tapi dia apa? Membenci kesombongan. Biar kebenaran itu menurun ke dalam pikiran Anda. Biarkanlah kebenaran itu meresap ke dalam pemikiran Anda. Allah dalam firman yang menginginkan kita semua untuk memiliki kerendahan hati. Anak Allah, pencipta alam semesta, dia bahkan datang bukan untuk dilayani. Kalau presiden saja datang kita layani. Ketua daerah, ketua uni, ketua divisi, ketua jisi, waduh duduk di depan. Ini ketua alam semesta datang, dia di belakang, dia tidak dikenal. Bahkan dia disalib, dikata lainnya. Dia datang, kenapa? Karena dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tembusan bagi banyak orang. Matius 20, ayat 28. Filipi 2, ayat 5-8. Sorry, saya tidak tulis sampai ayat 8. Tapi Filipi 2, ayat 5-8. Kristus Yesus, yang walaupun dalam ruk, Allah in one essence with God, yang walaupun adalah Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan kita manusia. Wah, saya kan dokter nih, orang datang dari Amerika. Masa saya harus direndahkan? Kita ingin mempertahankan status kita. Mempertahankan harga diri kita. Yesus tidak pertahankan status maupun harga dirinya. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamad, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu sali. Inilah Yesus yang dewasa secara fisik, tapi rohani seperti anak-anak kecil yang apa ya. Yang percaya dengan apa yang ditugaskan oleh Bapaknya. Yang memiliki iman, dan juga memiliki kerendahan hati, dan memiliki ketaatan. Ketaatan bahkan sampai mati di kayu sali. Itulah sebabnya Allah menginginkan, bukan hanya dia memberikan contoh, Yesus yang adalah Allah memberikan contoh kerendahan hati. Dia bukan hanya memperintah-perintah kita, supaya rendah hati, dan dia tidak lakukan, dia sendiri sudah lakukan. Dia sendiri sudah lakukan kerendahan tersebut. Dan bati di kayu sali. Itulah sebabnya Allah menginginkan kerendahan hati dari umat-umatnya. Kamu semua kembali 1 Petrus 5-5, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Allah menentang orang yang cokok, mengasih orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang cokok, Ayakubus 4-6, mengasihani orang yang rendah hati. Markus 10, 43-40 katakan, barang siapa ingin menjadi besar, barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu, rendahkanlah ia menjadi pelayan. Dan Yesus contohkan, dia basuh kaki murid-muridnya, dia bagikan roti kepada muridnya, dia menjadi hamba. Dan dia menjadi hamba. Resat juga mati di kayu sali. Hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka diantara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Tidak heran, Rasul Paulus katakan, anggap orang lain itu lebih daripada engkau. Layanilah satu dengan yang lain. Pikirkan orang lain itu lebih penting daripada diri kita. Saya tidak punya waktu untuk kasih ayat-ayatnya. Kita sudah pernah, kita sudah sering mempelajari, menulis ayat-ayat. Yesus bilang, pentingkan orang lain. Allah katakan, pentingkan orang lain. Anggap mereka itu lebih daripada kita, dan lain sebagainya. Jangan anggap dirimu lebih tinggi dari orang lain, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Allah tahu bahwa kebesaran kita, dalam dunia ini, dengan harta kita, kedudukan kita, posisi kita, sementara itu sekarang. Di mata dunia, dunia sekarang bisa sembah-sembah kita, karena kita kaya. Dunia bisa sembah-sembah kita, karena kita ketua ini, ketua itu, dan lain sebagainya. Kita di, 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 di tempat duduk paling depan, dan lain sebagainya. Sampai berapa lama? Kalau itu yang kita kejar, orang mungkin menghormati kita, sementara kita punya posisi, begitu posisi kita jatuh, memang kita diinjak, kalau kita sudah terbiasa sombong. Orang-orang sombong, pada orang sombong, kita pikir, selama-lamanya kita punya kedudukan. Ya, kita dihormati. Orang yang menghormati kita, itu mungkin, dalam hatinya sudah di, karena nanti, suatu saat kamu, kalau kamu jatuh, nanti lihat. Dan betul, pada saat Anda jatuh, diinjaklah Anda. diinjaklah Anda. Diinjaklah kita. Kenapa? Karena kedudukan, harta, posisi semua itu, habis. Habis. Tidak ada, tidak untuk selama-lama. Itu sebabnya, kalau kita ingin ditinggikan, dibesarkan, kebesaran kita itu, bukan dari kacamata dunia, tetapi, dari kacamata, atau mata, yang kata lain. 2 Korintus 10, ayat 12, ayat 17, sampai 18, katakan, ada, Rasulullahus berjata tentang, orang-orang tertentu, yang memujikan diri sendiri. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengukur dirinya, dengan ukuran mereka sendiri. Mereka pikir, mereka sudah hebat. Pembicara yang paling hebat, doktor yang paling hebat. Kalau tidak dipanggil, doktornya itu, dia tidak akan, mau berdiri untuk berkhutbah. Tidak disebut doktornya, sakit hati, mesti sebut, saya pendeta, doktor, baru saya akan berdiri, berkhutbah. Kita mengukur diri kita, dengan ukuran kita sendiri, dan membandingkan diri kita, dengan, membandingkan dirinya, dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Alangkah bodohnya mereka. Ayat 17, dan sampai 18. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah, di dalam Tuhan. Sebab bukan orang, yang menguji diri, atau yang minta, dipuji-puji dirinya, yang tahan uji, melainkan, orang yang dipuji, oleh Tuhan. Itu yang dihendiri. Ini pertanyaannya sekarang, secara praktikal, pendeta. bagaimana, supaya saya, setiap hari, tidak melihat diri saya, membanding-bandingkan diri saya, dengan orang lain. Wah, saya itu lebih bagus, dari orang lain, karena saya punya gelar, saya punya ini, saya punya itu. Jangan bandingkan diri kita, dengan orang lain. Bandingkan diri kita, dengan Tuhan. Itulah sebabnya, kalau kita ingin selalu, diingatkan, siapa kita? Siapa kita? Orang berdosa kita? Turn your eyes upon Jesus. Pandanglah, Yesus. Pandanglah pada Yesus. Turn your eyes upon Jesus, and all the things, yang segala suatu, dalam dunia ini, apa dikatakan? Akan berlalu. Berlalu. Tidak ada harganya, pada saat kita memandang Yesus. Bayangkan setiap hari. Bayangkan setiap hari, Yesus yang mati, di kayu salib, untuk saudara dan saya. Bayangkan setiap hari, anak Allah mati untuk saya. Anak Allah yang disiksa, dihina, dianyai. Mati untuk kita. Itulah sebabnya. Mari kita ingat. Pemasmur, saya tidak lagi ambil dari perjanjian baru. Pemasmur berkata dalam, ini sorry, saya lupa tulis, ini bukan masmur 123 ayat, 1-3. Ini, saya percaya ini mungkin boleh dibantu. Saya tidak sempat tulis, karena cepat. Tapi, pemasmur yang berkata, saya pikir masmur 40, atau apa ya. Anyway, Anda bisa coba tolong cari. Saya mau maaf. Memandang Allah. Mas Murni katakan, janjian siara. Kepadamu, aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di surga. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik. Jadi, pandangkan mata kita itu, kepada Allah yang bersemayam di surga. Pandang Yesus Kristus. Dengan terlain ya. Pandang Yesus Kristus. Ini ayat ini ada di bacaan kita. Saya ingat ya. Ayat ini ada di bacaan kita pada hari ini. Jadi, Anda bisa lihat. Layangkan pandangan mata kita kepada Kristus. Apa yang dia telah lakukan bagi kita. Dan yang berikutnya, bukan bersyulur. Ini karena cepat-cepat ini ya. Tapi bersyukur ya. Bukan bersyulur, tapi seperti ayat yang ini juga katanya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebabnya baik. Maka, kita bisa lihat masmur 123, ayat 1-3. Kita harus bersyukur ya. Dikatakan dalam masmur 123, ayat 1-3, Bawasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Orang yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur, dan dari barat, dan dari utara, dan dari selatan. Bersyukurlah. Biarlah syukur itu selalu mengalir dari apa? Mengalir dari mulut kita. Mengalir keluar. Kita memandang Yesus. Bersyukur kepada Yesus. Apa yang Yesus telah lakukan. Kembali kepada kutipan daripada Charles Spurgeon. Dikatakan bahwa, Kesederhanaan dan kerendahan hati, lowliness and humility, are here seen in connection with a sanctified heart. Dalam masmur 131, kesederhanaan dan kerendahan hati disini terlihat dalam kaitannya dengan hati yang disucikan. Kemauan yang tunduk pada pikiran Tuhan, dan harapan yang hanya tertuju pada Tuhan. Apa harapan saudara dan saya? Apakah harapan saudara dan saya? Supaya kita selalu dapat dipuja-dipuji. Dapat tempat yang istimewa pada saat kita di acara-acara tertentu dan lain sebagainya. Atau mungkin lebih daripada itu semua. Marilah kita memiliki nisahat. Bahwa kehidupan kita berkenan. Bahwa kita menerima pengorbanan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita. Dan bahwa kita menginginkan bersama-sama dengan Tuhan kita dalam kerajaan surga. Dimana disitulah kita ditinggikan, dipuji, dan melihakkan bersama-sama dengan Tuhan kira. Saya berdoa. Kiranya itulah tujuan yang ingin kita tuju di dalam dunia ini. Sementara kita menantikan kedatangan Yesus yang keduakan. Saya bayi di dalam nama Yesus. Selamat bertemu kembali. Selamat tahun baru bagi saudara dan saudari sekalian yang kembali pada saat ini di tahun 2024. Kembali dapat bersama-sama di acara ibadah kita. Terima kasih telah menonton!